Surah An-Nisa, yang berarti, wanita, dalam bahasa Inggris, adalah surah keempat dalam Al-Quran. Ini membahas berbagai aspek kehidupan keluarga, hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan masalah hukum. Berikut tafsir, tafsir, singkat beberapa tema dan ayat kunci dalam surat An-Nisa. 1. Hak dan perlindungan perempuan Surat An-Nisa, diawali dengan penekanan pada hak dan perlindungan perempuan. Ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, dan perlakuan terhadap para janda dan anak yatim piatu. Surat ini mendorong perlakuan adil dan keadilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. 2. Pernikahan dan kehidupan berkeluarga Surat ini memberikan pedoman dalam pernikahan, termasuk aturan poligami dan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan adil. Hal ini juga membahas masalah perceraian dan implikasi etisnya. 3. Keadilan dan kesetaraan Surat An-Nisa, menggarisbawahi prinsip keadilan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mengingatkan umat beriman akan pentingnya memperlakukan orang lain, termasuk perempuan dan anak yatim, dengan adil dan penuh kasih sayang. 4. Larangan ketidakadilan dan penindasan Surat ini mengutuk keras penindasan dan ketidakadilan, baik terhadap perempuan, anak yatim, atau kelompok rentan lainnya. Orang-orang beriman diingatkan akan tugas mereka untuk menentang perbuatan salah dan menegakkan keadilan. 5. Hukum Warisan Surat ini memuat hukum waris yang terperinci, yang menentukan bagaimana kekayaan orang yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga. Hal ini menjamin hak-hak ahli waris terlindungi dan pembagian warisan dilakukan secara adil. 6. Masalah Hukum Surah An-Nisa membahas berbagai masalah hukum, termasuk hukuman bagi pencurian, prinsip pembalasan, kisas, dan larangan perjudian dan minuman keras. 7. Tanggungjawab Sosial Surah ini menyoroti konsep tanggungjawab sosial, menekankan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim dan orang yang kurang mampu. 8. Persatuan Komunitas Muslim Surah ini menekankan kesatuan komunitas muslim dan pentingnya menyelesaikan perselisihan dan konflik melalui cara damai dan rekonsiliasi. 9. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sepanjang surah, orang-orang beriman diingatkan akan kewajiban mereka untuk menaati Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad, shalallahu alaihi wassalam, dan mengikuti ajaran Islam. 10. Perang dan Beladiri Surah Anissa juga membahas konsep perang dan beladiri dalam konteks konflik. Perjanjian ini menetapkan aturan-aturan peperangan dan menekankan pentingnya proporsionalitas dan perlindungan terhadap non-kombatan. Secara ringkas, Surah Anissa memberikan tuntunan komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga, hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan masalah hukum. Ini mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan ketaatan terhadap perintah Allah. Ini berfungsi sebagai sumber bimbingan bagi umat Islam dalam hal perilaku pribadi, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab sosial.